Terima kasih telah menonton Saya pikir itu karena efek dari treatment kepalanya Tapi memang treatment kepalanya pun otak yang treatment tumor di kepala itu sudah selesai Memang mau masuk ke treatment paru Tapi sebelum itu memang gue agak berlihat pergi ke Bali Sampai selesai di Bali ya akhirnya pulang seminggu di Jakarta Akhirnya ya malam jumat itu dia ngerasa udah gak kuat Akhirnya semua keluarga memutuskan untuk bawa ke RSCM Di RSCM ternyata pas masuk ke RSCM langsung di ronsen Dilihat karena di RSCM udah ada storynya sendiri Lalu udah ada filenya Jadi udah tau lah langsung ke Bali ya Ini dilempar langsung ke tempat bagian bar paru Ternyata udah Udah setengahnya itu keputuk sama air Keputusannya adalah ya harus di Tapi kan efek sedot itu kan secara manual Jadi kalau manual ya efeknya Si cancer itu berproduksi lagi semakin cepat daripada biasanya Karena memang ibaratnya Sel kanker yang ada di parunya itu memproduksi air terus menerus Itu kan ngeselin banget ya Udah numpang gitu Di badan orang Terus dia punya pabrik sendiri lagi di dalam Jadi agak ribet juga Akhirnya jadi dokter memutuskan bahwa disedot dulu Untuk mengurangi sesaknya sama nyerinya Yaudah akhirnya nyerinya berkurang Sesaknya berkurang Masuk ke kamar Baru semalam di kamar juga udah mengeluh lagi Bahwa masih terasa nyeri Dari hasil WSG langsung di WSG lagi Di tempat di kamar itu bahwa Masih banyak lagi gumpelan Masih banyak lagi air di paru Di bagian atas, kiri, belakang, dan depan gitu Akhirnya memutuskan supaya bari ya Tidak merasa nyeri Nyeri banget dan tidak bisa tidur Akhirnya diputuskan untuk disedot lagi Sekitar 800 cc Awalnya 850 cc Jadi ya dua kali penyedotan Setelah itu ya ambil keputusannya bahwa Hari ini rencananya akan melakukan Semacam kamera kecil dimasukin ke bagian parunya Untuk dicari bagian produksi air ini dari mana Karena memang harus dicari tempat produksinya Kalau kita cuma, dokternya bilang Kalau cuma ditarik, ditarik, ditarik Dia akan berproduksi terus Jadi dicari produksinya Menunggu itu kan kita melewati hari Sabtu dan Minggu Jadinya kekuatan fisik Mbak Ria sendiri Udah gak kuat dari hari Dari hari Minggu Dari hari Sabtu itu udah mulai naik turun Situasi fisiknya sendiri udah naik turun Dan keluarga juga udah Beberapa kali Mbak Ria sendiri Minta keluarga dateng Terus dia minta sama saya secara pribadi Jadi dia bilang bahwa Dia senang Kalau bukan cuma saya yang ada di samping dia Dia ada saudara-saudaranya Itu lah Ria Mengajari saya bahwa Keluarga penting Kalau lu bukan siapa-siapa Keluarga lebih penting Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid